Welcome to Pinting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah sinulukis H1 Kampus sinulukis Pinting Explorer Kita ketemu Dalam kuliah malam ini Dan kita akan ketemu dengan Karyanya Mas Mul nanti ya Dan teman-teman yang sudah Mengirimkan tetapi tidak Terdeteksi oleh Notifikasi Google Classroom Saya silahkan Menyampaikan ya Baik di live chat Maupun di live chat Jelajah Gini juga teman-teman ya Untuk kuliah sinulukis H1 Untuk kuliah sinulukis H1 itu Kalau teman-teman ada pertanyaan Dan ternyata live chat itu tidak Mewadai ya untuk mewadai pertanyaan Teman-teman, rekan-rekan juga bisa Menelpon ya bisa langsung aja Menelpon memakai WA Menanyakan, mengkonfirmasi Atau mendiskusikan Tentang hal-hal yang sedang kita bahas Tidak apa-apa ya Memang Begitulah yang namanya Pendidikan kan harus ada Interaksi Antara guru dan murid Baik Sebelum Kita lihat karyanya Mas Mul Kita presensi dulu Rekan-rekan yang ada di Kelas kuliah sinulukis H1 Ada Mas Andi Asrianto Alhamdulillah kemarin Mas Andi Mas Mul Mas Rizkon Mas Kos Bisa Live Alhamdulillah ya dalam langkah penutupan Pameran panjang eksplorer Ada Mas Mul Juga ada Mbak Ida Satyan Ada Mbak Maria Noemi Ada Mas Ian Wibowo Mas Adiriadi Mas Dekusita Dan Mas Congputnya Teman-teman yang belum Mengirimkan karya Juga saya tunggu Ide-nya bisa Dicari Dimanapun ya Baik hal yang terdekat Dengan kita Tentang Keseharian Tentang hal-hal yang ada di sekitar kita Atau tentang Hal-hal yang terjadi di Masyarakat luas Politik Ekonomi Banyak hal ya Mungkin suatu saat bisa kita bahas ya Bagaimana Mencari ide ya Mungkin suatu saat bisa kita bahas ya Hari ini kita akan membahas Temanya Adalah Kapan ya Kita mengakhiri Goresan Kapan kita mengakhiri Lukisan Lukisan itu Kapan ya Kita akhiri Ini penting ya Terseniman Jika Tidak mengetahui Kapan mengakhiri Itu kadang karyanya sudah bagus Diurek-urek Di Corak-corak Malah jadi rusak ya Misalnya Saya Saya Bahas ini ya Mengapa kok Hal ini penting ya Mengapa hal ini kok Saya bahas Dan nanti Kita kaitkan dengan karyanya Masmul Seniman Gores-Gores yang sebenarnya sudah bagus Yang sebenarnya sudah bagus Malah jadi rusak ya Ruang yang sebenarnya harus kosong gitu ya Karena kita masih pengen menambah-nambahi gitu Itu ditambahi terus Malah jadinya Karya itu malah tidak enak ya Karena Sebenarnya sudah cukup ya Nah Seniman ini mesti Menakar dirinya sendiri Kapan mencukupkan Nah Mesti Mengetahui Karakter Karya yang Atau karakter visual yang kita hadirkan Apakah visual kita misalnya Cenderung Nanti ya Bentuk-bentuk Goresan yang Spontan Atau justru bentuk-bentuk Yang terkontrol Itu Itu Perlu Perlu kita Takar ya Baik Saya sapa dulu nih Teman-teman yang sudah ada di Kelas Ada Mas Andi Asrianto Terima kasih Mas Mul Waalaikumsalam Walaikumsalam Mas Adi Riyadi Alhamdulillah Sudah hadir juga Mas Mul Gempa Ya kayaknya barusan Ini apa namanya Rame Kacanya gempa Sebentar ya Ini Nah Mas Mul Mengirimkan di tugas Ini ya Tugas 55 ya Sebenarnya tugas Kuliah Senulukis Advance Itu Antara tugas Satu dengan Tugas yang Terakhir 55 gitu Itu sama sih Sama persis ya Karena Tugas Senulukis Advance Itu kan memang Mengeksplorasi Karya rekan-rekan Sendiri kan Karya Pribadi Karya pribadi Jadi Lebih baik Diurutkan saja Mas Mul Jadi Mengirimkannya Mending Dari nomor Satu Agar lebih enak Nanti Melihat progresnya Jadi Karena Sama aja Tugas nomor 55 Dengan nomor Satu Maka Lebih enak Ketika Diurutkan Dari tugas Nomor Satu Jadi Kita bisa Lihat ya Contoh Misalnya Ini kalau Maswal kan Nomor Satu Sama Nomor 55 Misalnya Mas Kus Kus Itu nanti Kita Melihatnya Atau Mengeceknya Lebih enak Tugas nomor Tugas nomor Tugas nomor Tugas nomor Ini Ini karyanya Kita baca Deskripsinya Kita baca Subject meter Maupun Kontennya Dan Nanti Saya akan Membahas Baik Dalam Persoalan Visual Maupun Dalam Persoalan Konseptual Nama Maul Judul Spiration Tahun 2023 120 cm Kari 100 cm Cat minyak Di kanvas Bagus Kalau Mas Maul Mau Menekuni Cat minyak Sekarang Semakin Jarang Pelukis Yang menggunakan Cat minyak Semakin Jarang Karena Alasan Kepraktisan Sekarang Orang Lebih Memilih Cat Akrilik Jadi Cat minyak Karena Kurang praktis Dia jarang Kalau mau Digunakan Itu Bagus Karena Secara Ini Gampang Vibrasinya Vibenya Cat minyak Dengan Cat Akrilik Berbeda Cat minyak Itu Lebih Kenyal Lebih Bergetar Itu Bagus Bagus Kalau Mau Memakai Kalau yang kemarin Pas pameran kemarin Yang pakai Cat minyak Adalah Mbak Maria Nah Ini Subject meter Yang dipakainya Menarik Waktu Nanti kita akan bahas Subject meternya Waktu Menarik Meskipun penuh tantangan Waktu itu Menarik Sekaligus penuh tantangan Kontennya Menggambarkan Suatu kejadian Yang sebelumnya Telah disimpan Diingatan Terkait Yang dialami Dilihat Dirasakan Oleh diri sendiri Dalam karya ini Yang berjudul Spiration Saya Kaitkan dengan Waktu Yaitu Bagaimana Sebuah awal Yang pasti ada Sebuah awal Yang pasti ada Akhirnya Saya Wujudkan Dengan penggambaran Sosok perempuan Yang mengantarkan Anaknya Yang telah mati Ke pemakaman Ini dari segi Nanti saya kembali lagi Ke masalah konseptual Tapi saya apresiasi dulu Dari segi Mencari bahasa rupa Perlu kita apresiasi Karena begini Biasanya Pelukis-pelukis Apalagi mahasiswa Itu kalau diminta Atau punya ide Tentang Melukis Tentang waktu Itu apa Yang digambar Jam Gitu kan Alogi Yang digambar Alogi Nah Ini mas mel Enggak Tentang kematian Kematian Seorang anak Yang dibawa Ibunya Kok yang mati Anak Itu tambah menarik Kok yang mati Anak Bukan ibunya Itu semakin Menarik Secara konseptual Menarik Dan Bukan Menggambarkan Biasanya itu Kalau menggambarkan Waktu itu Jam Yang Meleleh-leleh Seperti jamnya Salvador Dali Itu ya Jam yang meleleh Itu biasanya Kebanyakan Menggambarkan Waktu seperti itu Pelukis-pelukis Bahkan pelukis Senior pun Seringkali Menggambarkan Waktu seperti itu Tetapi ini Digambarkan dengan Cara yang berbeda Itu sudah suatu hal Yang Perlu kita Apresiasi Mas Congput Alhamdulillah Selamat malam Pak Denny dan teman-teman Terima kasih Mas Congput Oke Nah sekarang Kita Membahas Tentang Teknisnya Tentang visual Tentang bentuk Tentang form Nanti Saya kembali Ke Persoalan Rupa lagi Persoalan Konsep lagi Sekarang Sedang bentuk Kalau kita lihat Bentuk Mengapa saya kok Apa namanya Kapan mengawali Kapan mengakhiri Itu ya Ini kalau kita lihat Sepuntanitasnya Mas Mul Ketika membuat Goresan-goresan Yang 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 ini ya Yang Ala prima Jadi di Di Seni Lukasi itu Ada istilah Ala prima Ala Gaya Gaya Prima Pertama Ala prima Itu sekali Gores Itu biasanya Teknik yang Dipakai Atau Digunakan Untuk menyebutkan Cet air Cet air itu kan Tekniknya ala prima Sekali Gores Sekali jadi Karena kalau Diulangi lagi Dia Cet air gitu Misalnya Itu sudah Tidak bisa Maksudnya dalam artian Kalau misalnya Mau membuat Terang Sudah terlanjur gelap Itu ya tidak bisa Karena ala prima Sekali Nah Kalau saya lihat Mas Mul ini Memiliki Potensi Di dalam Goresan-goresan Awal Di dalam Goresan-goresan Ala primanya Di dalam Goresan-goresan Yang Sepuntanitas Goresan Seperti ini ya Misalnya ya Kita lihat ini Pada Warna merah Saya gak tahu Apakah ini tebing Apakah ini Apa Kain gitu ya Selendang Nanti kita lihat Tetapi Kalau kita lihat Ini Enak sekali kan Goresannya kan Bahkan Dibiarkan ada yang Meleleh Seperti ini Ini kan Terasa Lancar ya Terlancar-lancar Terlancar lincah Terasa Apa Terasa Tidak ada Ketakutan Tidak ada ketakutan Di dalam Menggores Tidak ada tekanan Di dalam Menggores Misalnya ini Ini Enak sekali kan Artistik ya Goresannya artistik Tetapi coba Bandingkan Ketika Mas Muld Ketemu dengan Objek yang Itu Objek yang Rumit Atau objek yang Harus Bisa Diidentifikasi Bahwa ini adalah X Ini adalah Y Misalnya ini Ini Mayat Tadi saya Tidak tahu Kalau ini Mayat Saya tahu Ini mayat Setelah Setelah Membaca Setelah Membaca Kalau banyak orang Yang tidak tahu Kalau ini Apa yang Dimaksudkan oleh Pulukis Berarti pulukis tersebut Dalam Mengidentifikasi Bentuknya Itu masih perlu Di Dipertanyakan Nah Tapi yang Pengen saya Bahas Bukan Apakah ini Sesuai Seperti mayat Atau tidak Tetapi Di dalam Goresannya Di dalam Goresan Untuk bentuk-bentuk Yang Yang Terkontrol Bentuk-bentuk Yang Itu Memiliki Apa Bahwa Ini adalah Bentuknya Seperti ini Ini Mas Mulai Terbata-bata Dan sangat Terbata-bata Ini Garisnya Ini Ketok Ketakutan Bentuknya Gak Kena Warnanya Dia Dikecampur-campur Gak Karuan Gitu kan Ini kan Cuma warna Dicampur-campur Putih Gak enak Ini bentuknya Ini loh Ini Ini kan Garis ini Kan Garis-garis Yang Tampak Penuh Keragu-raguan Dibandingkan Misalnya Ini kan Ini kan Jauh sekali Antara Goresan yang ada Di sini Dengan goresan yang ada Di sini Atau goresan yang ada Di sini Dengan goresan yang ada Di sini Itu jauh Nah Memang problemnya Begini Kalau Semuanya tipis Tidak enak Semuanya tipis-tipis Seperti ini Tidak enak Karena Cet minyak Memang bisa pakai Transparan Tetapi semuanya Transparan Tanpa ada penekanan Tonalitas Nah ini Apa Ke Apa Kepiawean Mas Mul Di dalam Menstudy Objek Di dalam Menstudy objek Dan Di dalam Ini Di dalam Menerapkan Goresan ala prima Jadi Biasanya Pelukis yang Mengandalkan Goresan-goresan Yang sepuntan Seperti ini Dia akan Banyak Berlatih Pada Bidang-bidang Lain Pada Kertas Atau pada Kanvas lain Sebelum masuk Ke kanvas finalnya Misalnya nanti Goresan ini Nanti Garisnya seperti ini Nanti Bentuk Saya Menggoresnya itu Dari arah sini Kesini Dengan kecepatan sekian Dengan kemiringan sekian Itu Apa Dilatih terus-menerus Nah Maka Saya Sangat Menyarankan Mas Mul Tetap Mengikuti kuliah Skeksa Mas Mul kan Sebagaimana teman-teman Yang lainnya Yang di Kelas ini Kan Di H1 H1 kan Bisa mengikuti Skeksa Bisa mengikuti Elementor Nah Mas Mul Saya sarankan Mengejarkan itu Tugas-tugas Skeksa Sehingga Goresan-goresan Yang semacam ini Nanti Bisa teratasi Di Skeksa Ini tapi Sekali lagi Mas Mul Menyimpan Bentuk-bentuk Artistik Goresan-goresan Artistik Pada Teknik alaprimanya Tapi begitu Diusak-usak Masa Diusak-usak Saya Diusak-usak Saya Malah Saya Rapina Sekarang Saya akan Membahas Tentang Konsep Saya Sekali lagi Saya Sampaikan Bahwa Bagaimana Mas Mul Melukis Tentang Waktu Melukis Tentang Waktu Dengan Cara Kematian Itu Sudah Sudah Sesuatu Yang berbeda Saya Mau Memberikan Beberapa Kemungkinan Waktu Karena Di sini Waktu Sebagai Subject 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 Membrowsing misalnya di Futurisme, lukisan Futurisme, lukisan Futurisme itu lukisan Yang Meneruskan Apa namanya Meneruskan kubisme Futurisme Painting Futurisme painting ini adalah Salah satu Cabang Dari Dari kubisme Lukisan Futurisme ini Menggambarkan gerak Yang itu Ini patungnya Yang itu kadang Bisa menggambarkan waktu Karena kan gerak Membucukkan waktu Misalnya seperti ini Dengan mengulang-ulang Dengan mengulang-ulang Berbagai bentuk Itu salah satunya Nah terus Bisa jadi Waktu Itu juga Mekontraskan Antara yang sekarang Dengan yang dulu Nah ini misalnya Kalau di dalam Film Itu Kalau kita lihat ya Ada film terus Membayangkan Masa lalu gitu kan Biasanya sedang berwarna Terus goyang Liut-liut-liut Terus hitam putih Masa lalu kan Nah kalau Di dalam lukisan itu Kadang Yang di foreground Jepang Jelas Itu misalnya berwarna Yang jauh Kesana Gak jelas Itu masa lalunya Itu kadang Bisa menggambarkan Waktu dengan Cara seperti itu Ini Kematian juga bisa Kematian Cuma Perlu di studi laki Nih Masa gak Bayi Mayat bayi Kok begini kan Masa mayat bayi Kok lenggawa Ini kan Padawanya gini kan Bayi ini kan Menggambarkan gini kan Nah Ini misalnya ya Nah Ini bayi ini Masa Yang ini kan Padahal kan Yang ini didekapkan Yang ini Yang misalkan Nah itu Studi tentang Bentuk Itu juga Gestur gitu ya Masa Mau ke makam Kok Berdiri tegak Seperti ini Padahal bawah Mungkin Semakin Mendramatisasi Mendramatisasi Keadaan Terus Kita juga bisa Bermain Ruang kosong Misalnya Ini 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 apa Ini kan kita belum tahu ya Ini bentuk apa Misalnya Karena ini Tentang kematian Bentuknya ini Gak perlu dilukis Semuanya Tapi samar-samar Menuju ke sana Menuju ke jauhan Menuju ke pemakaman Gitu kan Itu bisa jadi Kita Pakainya Apa Kanvasnya ini Tidak Portrait Tetapi Landscape Artinya Horizontal ya Maksudnya Horizontal Terus dia Ada di pojok Seperti ini Bener Terus nanti agak Kesana Meskipun tetap Dengan Dengan karakter Masmul yang Lukisannya Cenderung Liar Kalau kita lihat Bentuk-bentuk yang Dihadirkan Masmul Itu Bentuknya itu Cenderung Dalam tanda petik Liar Dalam tanda petik Liar Bukan liar Sejujurnya Itu yang Kalau kemarin Misalnya Saya beri contoh Misalnya Seniman yang sudah jadi Uku Untoro Atau kalau Mungkin mau disebut lagi Bisa misalnya Stefan Stefan Buwana Misalnya Stefan Buwana Itu kan Bentuk-bentuknya Dalam tanda petik Liar Itu Tetap Dengan Tetap Mempertimbangkan Atau Menjaga Ya mungkin Terlalu dini Kalau kita Menyebutkan Kekhasannya Tapi paling tidak Kalau kita Melihat Keunikan Keunikan Dari Masmul Mungkin Ke arah sana Oke Gitu ya Teman-teman Kalau kita Lihat dari Pertimbangan Secara keseluruhan Baik Persoalan Bentuk Maupun Persoalan Konseptual Ide ini Tadi ya Sudah menarik Tetapi Eksekusinya Belum Ini Untuk Keseluruhan CB 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 plus CB plus Karena dengan Kemampuan Ada potensi Dan potensi Baik konsep Maupun Goresannya Kita Beri CB plus CB plus CB plus CB plus CB plus 53 53 Oke Itu Apakah teman-teman Ada yang lain Yang Mengerjakan Kalau tidak Ada ya Saya Cukupkan Sekian Semoga Apa Kedepan Teman-teman Bisa Menggali Ide-ide lagi Dan Juga Memanfaatkan Ya Monggo Kelas Sekesal Maupun Elementer Terima kasih Teman-teman Kita Akhiring Kelas kita Kita Cukupkan Sekian Terima kasih Thank you very much Thank you very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih